Budaya daerah menjadi aset bangsa Meski sebagai aset nasional, budaya daerah tak semuanya ada di ibu kota metropolitan Jakarta Beruntung, budaya Minahasa kini lestari di ibu kota negara Republik Indonesia Sanggar Bapontar, salah satu komunitas orang Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Yang kini giat mengembangkan dan melestarikan budaya daerah Minahasa di Jakarta Sang pemilik, Bibi Sumanti yang asli dari daerah Tondado, Minahasa Bermodalkan semangat dan ketertarikan pada seni budaya Mendirikan Sanggar ini sebagai saluran minat dan keterpanggilan terhadap seni budaya peninggalan leluhur Tak tanggung-tanggung, Sanggar ini hadir di tengah-tengah Herupiku Kota Jakarta Yakni di seputaran Semanggi Kita ingin menghasilkan supaya terus bersemangat untuk melestarikan budaya Karena yang mempersatukan bangsa kita dan negara kita hanya dengan budaya Karena budaya adalah persatuan orang semua jadi basudara Disinilah puluhan orang dilatih keterampilan memainkan alat musik tradisional Minahasa Yakni Kolintang Sehingga dari Sanggar Bapontar terbentuk beberapa kelompok musik kolintang Di samping itu pula Sanggar Bapontar melatih puluhan orang dengan tarian maengket dan kabasaran Baik laki-laki maupun perempuan yang tentu saja usia mereka beragam Peminat untuk menjadi anggota Sanggar Bapontar mayoritas berdarah kawanua Atau keturunan dari daerah Minahasa yang sudah lama tinggal di Jakarta Dari tahun ke tahun peminat untuk mendalami seni budaya Minahasa ini terus meningkat Membuat sang pengasuh Baby Sumanti, Gada Gala harus mendatangkan pelatih dari daerah Minahasa dan Manado Serta menggalang kerjasama dengan Sanggar yang sama di Jakarta Kerja keras Baby Sumanti melestarikan budaya Minahasa di Jakarta membuahkan hasil Mereka pun diundang melakukan pertunjukan di dalam negeri Berkolaborasi dengan penyanyi dan musisi ternama di tanah air Bahkan undangan pentas pun datang dari berbagai negara Di pertengahan tahun 2018 ketika event internasional digelar yakni Asian Games di Jakarta dan Palembang Eksistensi Sanggar Bapontar teruji Dari sekian banyak peserta yang ingin meramaikan acara pembukaan Asian Games Sanggar Bapontar salah satu pengisi acara yang lolos seleksi ketat dari panitia Begitupun pada perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Sanggar Bapontar diberi kepercayaan menjadi pengisi acara Dari kedutaan Amerika pernah, dari kedutaan Brazil pernah acara kenegaraan Waktu itu forum ekonomik untuk Asian Games Mengirim penari untuk kebasaran, Modero, Maengket, Lenso namanya Dan Fire, Fire dan Mirror Pengakuan terhadap Sanggar Bapontar dengan berbagai seni budaya yang dikembangkannya Juga datang dari berbagai elemen Penghargaan alat Grand Kolintang Dalam pemecahan rekod muri kolintang oktav tertinggi tahun 2015 Menjadi kebanggaan tersendiri di tengah-tengah pertumbuhan industri seni di tanah air Sele convincerkan kali Sampai jumpa itu Sanggar Bapontari Okei Terima kasih telah menonton!